Hai semua, Mr. E disini, karena respon video Absolute Batman kemarin cukup baik, kali ini Mr. E mau bahas apa itu Absolute Universe, dan apa saja perbedaan dari Universe Utama. So everyone, inilah dia, nonton Trivia. Mari kita mulai dengan Origins-nya. Kalau kalian pernah nonton seri Death Metal yang dulu pernah Mr. E bahas, kalian mungkin ingat di akhir dari serinya di mana setelah Multiverse hancur, dan Wonder Woman dengan bantuan The Hand menciptakan ulang Multiverse, Justice League dan Legend of Doom memutuskan bekerjasama dan membentuk tim bernama The Totality untuk meneliti soal Omniverse yang mereka sebut Infinite Frontier. Nah, di momen ini, The Totality menemukan kalau Universe mereka yaitu Earth Zero atau Prime Earth sudah bukan lagi pusat dari Multiverse, dan digantikan oleh dua Universe baru, yang disebut Alpha dan Omega Universe. Dan di ending dari event Absolute Power, The Flash memutus koneksi antara Prime Earth dengan Multiverse untuk mengalahkan Waller yang ingin memusnahkan Meta-Human. Tapi dengan terputusnya koneksi itu, Darkseid akhirnya bersatu dengan versi-versi terdahulunya yang membuatnya sangat kuat. Dia bisa bebas dari Omega Universe, bahkan membunuh The Quintessence yang memenjarakannya di sana. Tapi dengan kekuatannya yang tiba-tiba membeludak, Darkseid malah merasa resah yang membuatnya berusaha mencari tahu. Dia membuat Miracle Machine menggunakannya untuk bersatu dengan The Spectre karena merasa kalau The Spectre pasti tahu alasannya. Spectre memberi tahu kalau Darkseid sebenarnya adalah makhluk tunggal perwujudan dari keputus asaan di alam semesta yang sebelumnya terpecah di berbagai kontinuitas dan sekarang kembali bersatu. Karena itulah kekuatannya tiba-tiba membeludak dan yang perlu dia lakukan hanyalah menunggu untuk terpecah lagi. Menyadari kalau dia ditakdirkan untuk selalu menjadi bagian dari cerita di multiverse, Darkseid tidak ingin lagi dia membiarkan Superman membunuhnya yang membuatnya terlahir lagi di Elseworld atau Alpha Universe tanpa ada koneksi dengan Earth Zero. Dia mempengaruhi Elseworld yang saat itu masih berkembang dengan energinya dan membuat universe yang berlandaskan keputus asaan. Dia membuat dunia di mana para hero kehilangan keuntungan mereka, dunia di mana harapan menjadi sisi yang lemah, dunia di mana Darkseid bisa menjadi apa yang dia inginkan, dan dengan begitu terlahirlah Absolute Universe. Karakter-karakter di Absolute Universe Oke, karena kita sudah tahu originsnya, sekarang mari kita bahas karakter-karakter di Absolute Universe dan apa saja yang berubah dari universe utama. Pertama, Batman Karena efek dari Darkseid, keluarga Wayne di universe ini bukanlah konglomerat, melainkan kelas menengah ke bawah, di mana Thomas Wayne adalah seorang guru, sementara Martha Wayne adalah pekerja sosial. Tapi meski begitu, Bruce Wayne di universe ini masihlah orang yang brilian, dia memenangkan lomba engineering saat SD dengan membuat jembatan lipat portable yang terinspirasi dari anatomi kelelawar. Lomba itu berhadiah jalan-jalan ke kebun binatang Gotham untuk sekelas, tapi jalan-jalan itu berakhir tragis setelah Jocil melakukan penembakan di sana. Semua anak berhasil selamat, tapi naasnya Thomas Wayne tewas di sana. Hal itu pun membuat Bruce trauma sekaligus merasa bersalah yang membuat dia sempat menjadi berandalan. Dan di satu titik, Bruce mendapatkan inspirasi untuk menjadi Batman yang membuat dia mulai melakukan apapun untuk merealisasikannya. Dia mulai work out, belajar semua hal yang dia butuhkan, bekerja di tempat-tempat yang menguntungkan, sampai waktunya tiba dan dia mulai beraksi menjadi Batman. Nah, selain Origins yang sedikit banyak diubah, ternyata beberapa musuh Batman yang kita kenal yaitu Wylon Jones atau Killer Croc, Edward Nygma atau Riddler, Harvey Dent atau Two-Face, Oswald Cobblepot atau Penguin, dan Selina Kyle atau Catwoman merupakan teman masa kecil dari Bruce yang sepertinya di universe ini tidak akan menjadi penjahat. Selain itu, penampilan Batman di universe ini juga jauh berbeda dari biasanya. Dengan tinggi 2 meter serta badan yang sangat kekar, membuat absolute Batman lebih mirip Bane dibandingkan Batman. Dan ini, sengaja dibuat karena Bruce disini bukanlah selebriti yang membuatnya tidak perlu menjaga bentuk tubuhnya. Tapi meski dengan badan yang besar, Batman masih bergerak cukup lincah, dia menguasai MMA, Muay Thai sampai Jiu-Jitsu, dan yang paling kontras dari Batman ini adalah dia tidak segan menghajar lawannya dengan sangat brutal, mulai dari menusuk, menyayat dengan pisau, menembak mereka dengan senjata, sampai memotong tangan mereka dengan kapak yang dia simpan di dadanya. Nah, disini yang menarik, dengan kurangnya dana yang Batman punya karena dia kerja sebagai kuli, gadget-gadget yang Batman punya sepertinya semua reusable. Miskin-miskin, Batmobile-nya kayak gini. Seperti tidak adanya batarang yang dia ganti dengan pisau yang berada di kuping jubahnya, tiga pisau di tangannya, sebuah tongkat atau perangkat di ujung jubahnya, yang dia buat berdasarkan jembatan lipatnya dulu, yang selain untuk menyerang, bisa untuk memanjat gedung, serta sebuah kapak portable yang berbentuk lambang Batman yang dia simpan di dadanya. Tapi tenang aja, Batman masih memiliki no killing rule. Selain perubahan pada keluarga Wayne, Alfred Pennyworth juga mengalami sedikit makeover, di mana pada universe ini, Alfred bukanlah pelayan dari keluarga Wayne, melainkan agen khusus dari organisasi rahasia di Inggris, yang bertugas untuk mencari informasi atau melenyapkan target. Selain Alfred, Black Mask, atau Roman Sionis juga di makeover, di mana dia merupakan pemimpin dari geng brutal bernama Party Animal, yang seluruh anggotanya mengenakan topeng binatang, berbeda dari versi originalnya yang menggunakan topeng untuk menutupi luka wajahnya. Dan yang paling menarik dari vilain Batman, adalah musuh bebuyutannya yaitu The Joker, di mana pada universe ini, Joker mirip kayak Batman di universe utama, dia adalah orang terkaya ketiga di dunia, dia berlatih dengan Henry Ducard dan League of Assassin, yang merupakan guru dari Batman di universe utama, dia juga seorang psikopat, dan yang menarik lagi, Joker di sini tidak pernah tertawa sedikitpun. Kedua, Wonder Woman. Walaupun komiknya sampai video ini dibuat belum rilis, kita masih bisa mendapatkan sedikit gambaran dari Absolute Wonder Woman, di mana dikabarkan, kalau Wonder Woman di universe ini bukan dibesarkan di Paradise Island atau Temiskira, melainkan di neraka, entah secara harfiah atau metafora, tapi yang pasti, Wonder Woman ini tumbuh di lingkungan yang sangat keras, melihat dari perlengkapan yang dia kenakan, seperti armor, great sword-nya, bahkan dia memiliki tato di sepanjang lengan kanannya, dan kalau melihat Pegasus Tengkorak yang dia gunakan, Wonder Woman mungkin tinggal di neraka secara harfiah, karena di preview komiknya, Wonder Woman terlihat membantai sekelompok Hellbound, yang tiba-tiba muncul, seperti dia sudah biasa melakukannya, dan dikabarkan pula, kalau Wonder Woman adalah superhero pertama di Absolute Universe, dia juga merupakan seorang penyihir, dan berdasarkan sinopsis dari komiknya, Wonder Woman dituliskan sebagai Amazonian terakhir, tanpa saudara, tanpa Temiskira, dan tanpa misi perdamaian. Ketiga, Superman. Mirip-mirip dengan Wonder Woman yang tumbuh tanpa Temiskira, Absolute Superman juga dikabarkan tidak jatuh di Metropolis, tidak pernah bertemu keluarga Ken, tapi dia jatuh di tambang berlian di Brazil, dan karena tempat tinggalnya kali ini berbeda, Absolute Superman juga tidak akan menjadi Superman yang ceria, melainkan agak dark yang bisa kita lihat dari first look-nya. Snyder cocok kali ya bikin adaptasinya. Superman di sini juga punya rambut yang panjang, dan kostumnya punya desain yang lebih modern, masih didominasi dengan warna merah, tapi untuk warna birunya sekarang diubah menjadi warna abu-abu gelap. Kolor merahnya juga diganti dengan aksen merah di pinggang, dan yang menarik dari kostum Superman ini adalah aksen kuning di tangan dan kakinya, serta jubah dari Superman yang dikabarkan terbuat dari debu-debu planet Krypton. Oh iya, di preview Absolute Superman, kita juga diperlihatkan Superman sedang melawan pasukan Peacemaker, yang di universe ini merupakan tentara di bawah naungan Lazarus Corp, sebuah perusahaan yang sepertinya menjual air dari Lazarus Pit. Keempat, The Flash. Belum banyak informasi soal Absolute The Flash ini, tapi yang pasti, Barry Allen bukanlah orang yang menjadi The Flash, melainkan Wally West. Speed Force juga dikabarkan tidak ada di Absolute Universe, yang berarti Wally adalah The Flash pertama, dan satu-satunya The Flash di universe ini. Tapi yang menjadi pertanyaan, dari mana Wally mendapatkan kekuatannya, apakah dia speedster metahuman kayak Quicksilver, atau mungkin mendapatkan kekuatannya dari Dewa Mercury, kayak Jay Garrick di Earth 2? Dan di preview dari Absolute The Flash, kita bisa melihat kalau Wally sepertinya kesulitan menguasai kekuatannya, dan kita juga diperlihatkan first look Absolute The Rogue, yang beranggotakan Captain Cold, Golden Glider, Captain Boomerang, dan yang ini kayaknya The Trickster atau Murmur. Kelima, Green Lantern. Sama kayak The Flash, Absolute Green Lantern juga belum banyak info yang beredar, tapi berdasarkan info dari SDCC, Absolute Green Lantern akan menjadi komik horror kosmik, dan kekuatan Green Lantern masih menjadi misteri. Sojourner Mulain atau Joe Mulain akan dikabarkan menjadi pemeran utama di komik ini, ditemani Hal Jordan, Guy Gardner, dan Jon Stewart. Di preview dari komiknya, kita melihat kalau lambang Green Lantern Raksasa tiba-tiba jatuh ke bumi, dan di momen ini, sepertinya adalah momen di mana Joe Mulain mendapatkan kekuatannya. Update, Martian Manhunter. Kita juga dapat first look dari Absolute Martian Manhunter, yang dikabarkan akan sangat berbeda dari versi originalnya, dan kalau dilihat-lihat, kok kaya alien dibenten ya? So, itu aja trivia soal Absolute Universe. Kalau kalian suka, jangan lupa share. Saya Mr. A. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax